Gempa bumi bawah laut telah memicu retakan besar di bawah air. Luapan air pun mulai memenuhi celah ini dan dibarengi dengan gelombang laut yang kiat menyebar. Awalnya sih cuma setinggi 0,3 meter, tapi lama-lama makin menculang setelah gelombang ini mendekati pantai. Sesampainya di perairan dangkal, kecepatannya mulai melambat pelantaran cuma bagian dasarnya yang pertama kali menyapu daratan. Akibatnya terbentuk efek vakum yang menurunkan level air dari bibir pantai. Pelabuhan dan dasar laut pun semakin terlihat jelas. Setelah itu, dinding air raksasa mengerjak pesisir, menyapu semua objek yang dilaluinya. Nah, beberapa saat kemudian, gelombang susulan biasanya muncul atau bisa juga disusul dengan tanah longsori dekat perairan luas. Sejumlah pohon, tanah, dan bebatuan ikut tercebur ke danau atau laut, sehingga menimbulkan gelombang tsunami besar. 5% tsunami di seluruh dunia disebabkan oleh letusan gunung berapi. Erupsi ini bisa menggerakkan banyak air dan memicu gelombang tinggi. Sebagian tsunami juga disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke bumi. Kalau salah satu objek ruang angkasa superhaut ini jatuh di laut, kekuatannya akan mampu menggerakkan air dan memicu tsunami dasyat. Biasanya, tsunami mulai terjadi saat gelombangnya setinggi 0,3 meter. Nah, itu yang disebut gelombang kecil, kurang lebih setinggi pinggang manusia rata-rata. Kalau gelombang tinggi yang ini silen lagi, para peselancar menyebutnya double overhead. Gempa bumi terdahsyat yang pernah tercatat terjadi di dekat pantai Cili Selatan. Peristiwa ini memicu tsunami hingga ke Hawaii, Jepang, dan Filipina. Gelombang terbesarnya setinggi gedung lima lantai. Gelombang tertinggi yang pernah dipakai peselancar mencapai setengah kalinya tinggi Arc de Triomphe di Paris. Garrett McNamara mencetak rekor ini pada tahun 2011 di Nazare, Portugal. Pada tahun 1995, para ilmuwan mendeteksi adanya rogue wave yang terjadi secara tiba-tiba. Saat itu, mereka mengamati gelombang setinggi 25 meter yang bahkan lebih tinggi dari pesawat penumpang terbesar di dunia Airbus A380. Gelombang raksasa ini dikelilingi oleh gelombang lebih kecil setinggi 6 meter. Tsunami Tohoku pada tahun 2011 disebabkan oleh gempa bumi terkuat sepanjang sejarah Jepang. Gelombang tertingginya hampir setengah kali tinggi jembatan Brooklyn. Erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 menimbulkan dentuman paling kencang yang pernah terdengar di seluruh dunia. Gelombang tsunami tertingginya setinggi patung Liberti. Tsunami April Mop pada tahun 1946 disebabkan oleh gempa bumi kuat di dekat Alaska. Gelombang tertingginya sedikit lebih tinggi dari kolosium di Roma. Tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu berawal dari samudera India. Bencana ini disebabkan oleh gempa bumi kuat di bawah laut. Akibatnya terjadi rentetan gelombang tsunami. Gelombang terbesarnya hampir setinggi menara pisah. Salah satu tanah longsor paling tragis sepanjang sejarah terjadi di Lembah Lodalen, Norwegia pada tahun 1936. Pongkahan batu besar Ambro lalu jatuh ke Danau Lovatnet. Karena ukurannya hampir dua kali menara Evel, batu ini mampu memicu gelombang tsunami dasyat hampir setinggi Taj Mahal di India. Mega tsunami Greenland pada tahun 2017 dipicu oleh tanah longsor parah di salah satu fjod. Gelombang yang menyapu pantai setinggi Big Bend. Erupsi gunung berapi dasyat menyebabkan tanah longsor dari kubah lava berumur 4.000 tahun. Peristiwa ini menyebabkan mega tsunami gunung berapi Unzen, gelombang terbesarnya sampai setengah kali tinggi Space Needle di Seattle. Mega tsunami Fogo terjadi 73.000 tahun yang lalu saat sebagian gunung Fogo runtuh ke laut. Gelombang terbesarnya setinggi Monumen Washington. Saat gunung St. Helens meletus di puncaknya yang setinggi 457 meter, tanah longsor parah juga terjadi. Bagian dari longsoran ini jatuh ke Danau Spirit, lalu memicu gelombang yang tingginya lebih dari setengah kalinya menara Evel. Mega tsunami Bendungan Bajon terjadi saat tanah longsor menyeret 255 juta meter kubik pepohonan, tanah, dan batuan ke dalam danau. Lalu luapan gelombang besar menyapu semua objek di sekitarnya. Jembatan Golden Gate aja masih kalah tinggi loh. Tanah longsor di Teluk Lituya, Alaska telah menyebabkan salah satu gelombang terdasyat sepanjang sejarah. Mega tsunami ini menerjang daratan, menyapu pepohonan, tumbuhan, dan tanah kebatuan dasar. Tinggi gelombangnya bahkan melebihi setengah kali tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi.